Jadi safa'at Rasulullah SAW itu secara umum Tapi ada juga Rasulullah memberikan safa'at secara khusus Kepada hamba-hambanya Kepada umat-umatnya Jadi safa'at Rasulullah SAW itu secara umum Tapi ada juga Rasulullah memberikan safa'at secara khusus Kepada hamba-hambanya Kepada umat-umatnya Umat Rasulullah semua anda bersafa'at Tapi ada sebagian manusia yang tak banyak dapat safa'atnya Dapat bantuannya Antara lain Orang-orang yang pernah ziarah ke kuburnya Kita pernah ziarah ke kubur Rasulullah SAW Itu akan mendapatkan safa'at khusus dari Rasulullah Yang kedua Orang-orang yang pagi bersalawat kepada beliau 10 kali Petang bersalawat lawan nabi kita 10 kali Orang ini pun akan mendapatkan safa'at yang khusus Dari Rasulullah SAW Orang-orang yang banyak membaca salawat pada malam Jumat Ini pun dapat safa'at khusus dari Rasulullah SAW Orang-orang yang membaca doa sesudah azan Allahumma rabbah adzihi ti'am wa kitam Wa salatil qa'imah adi sayyidana muhammadan il wa'asilat wa'al-tadilah Wa salakab adzalajat al-aliyat al-rafi'ah Wa ba'azhul maqamal muhamudalladhi wa'adzah Orang-orang yang memelihara yatim Akan dapat safa'at khusus dari Rasulullah Orang-orang yang mati di kota Madinah Mati di kota Madinah, dikuburkan di Madinah Akan dapat safa'at khusus dari Rasulullah Orang-orang yang memuliakan Orang-orang yang berbuat kebaikan kepada keluarga zuriyat Rasulullah Itu pun dapat safa'at khusus daripada Rasulullah Orang-orang yang di dalam dunia Suka mengabulkan hajat orang lain Itu pun dapat safa'at khusus dari Rasulullah Di samping safa'at yang umum Jadi safa'at Rasulullah SAW itu secara umum Tapi ada juga Rasulullah memberikan safa'at secara khusus Kepada hamba-hambanya Kepada umat-umatnya Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati